Polisi menangkap seorang pelaku jamret yang dikenal sadis saat beraksi. Pelaku terpaksa ditembak di kaki karena berupaya kabur. Temon harus terpinjang-pinjang ketika diboyong ke gedung Satres Krimpol Restabes Medan. Pelaku jamret ini kesulitan berjalan, usai kakinya tertembus timah panas karena berupaya kabur saat ditangkap polisi. Pelaku sendiri merupakan penjamret sadis yang aksi terakhirnya bahkan menyebabkan korbannya harus dirawat di rumah sakit, usai terhempas dari sepeda motor saat dijamret di jalan Duyung Medan. Kasat Res Krimpol Restabes Medan, Komisaris Polisi Tengku Fatir menyebut, dari catatan pihaknya, pelaku setidaknya sudah tiga kali melakukan aksi serupa pasca bebas usai di penjara selama delapan tahun. Dalam kasus ini, polisi masih memburu satu pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Sampai dengan saat ini kondisi korban masih dalam keadaan buka dan sempat dilakukan perawatan di rumah sakit kurang lebih 10 hari. Pelaku sudah kita lakukan penangkapan satu orang atas nama Temon untuk pelaku satunya lagi atas nama Nasrul saat ini masih dalam pengejaran kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun.